Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terhormat Kepala Narasumber kita pada siang hari ini, yang pertama pengajar praktik Angkatan 4 dan Kepala SMP 15 Palembang, Ibu Devi Emilia. Yang kedua, Koronator, Guru Penggerak Angkatan 1, Kota Palembang, Bapak Bayumi SJ, MFG. Dan yang ketiga, Bapak Ali Maksud, SPD-FPD, Guru Penggerak Angkatan 4 dan juga Guru dari Paramon. Serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SMP dan SD yang hadir di sini. Dan Bapak Ibu Guru, karena di sini saya juga lihat saja para guru penggerak dan para pengajar praktik dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 9. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena atas pekerahmatnya. Kita pada hari ini dan kesempatan ini bisa hadir dalam acara Google Meeting ini, dalam acara akselerasi pendaftaran apresiasi Hari Guru Nasional tahun 2023. Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan lapang-apresias malam. Secara selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dalam kesempatan ini diwakili oleh kasih ketenagaan SMP sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepala Dekor Rompat Bapak Maju Pak Posisi Manjutan, silahkan. Terima kasih, Bapak Ibu yang kami hormati acara hari ini, walaupun secara mendadak kita lakukan, ternyata mendapat apresiasi dari Bapak Ibu Guru. Kita harapkan Kepala Sekolah dan Pengawas, serta penilik kita juga bergabung nantinya. Mudah-mudahan kita air link ini kepada mereka, sehingga mereka-mereka juga ikut. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Kepala Dinas, juga Ibu Kertaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, saat ini mereka berada di hotel-hotel, ada kegiatan yang harus mereka secara fisik harus hadir. Jadi, beliau barusan menyampaikan kepada saya untuk ikut di dalam link ini, mengikuti acara ini. Walaupun mereka tidak hadir secara fisik, secara virtual di ruangan ini, kiranya tidak mengurangi makna dan kejuat dari kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023 ini, gemendik Putri Stek, melalui Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menyelenggarakan kegiatan berupa apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan. apresiasi ini bukan hanya semata-mata kepada guru, tetapi seluruh komunitas pendidikan, ada dari tenaga perpustakaan, tenaga rata usaha, penilik, pengawas, dengan agenda apresiasi guru dan tenaga kependidikan inovatif, dedikatif, inspiratif, dan terima kasih guru. Kita berharap guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Palembang bisa ikut berpartisipasi. Karena pendaftarannya dan upload materi kegiatan ini dibatasi hingga tanggal 8 Oktober, kami mengingatkan kepada semua agar secepat mungkin menyiapkan diri Jangan melewatkan kesempatan emas yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, kami juga menekankan pada kesempatan ini, Bapak-Ibu guru yang sudah alumni, jadi guru penggerak angkatan 1, angkatan 4, dan angkatan 7 kami, harapkan bisa mengikuti kegiatan ini. Demikian juga calon guru penggerak angkatan 8 dan angkatan 9, ya kami sangat mengapresiasi, tidak berkenan mengikuti kegiatan ini. Harapkan kami dari Kota Palembang nanti akan banyak yang cukup dikatar, dan banyak yang cukup berpartitifat. Demikian juga untuk kegiatan terima kasih guruku, silakan diinformasikan kepada anak-anak didik kita agar bisa memuat video terhadap apa yang telah kita berikan layanan kepada anak-anak, sehingga mereka bisa menyampaikan bentuk apresiasinya kepada guru-guru kita. Bapak-Ibu sekalian, acara yang kita lakukan ini tentunya berupaya untuk mempercepat, memfasilitasi kawan-kawan yang ingin mendaftar, namun belum begitu banyak dapat informasi, mudah-mudahan nanti yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Ibu Tepi, Pak Bayumi, dan Pak Ali Maksum bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kita semua, sehingga semakin mempermudah kita semua untuk menikuti dan mendaftar dalam kegiatan ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin kita semua, acara sosialisasi percepatan penggiatan, apresiasi hari guru nasional secara resmi kita mulai. Terima kasih. Bapak-Ibu, acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibuji oleh Bapak Karina. Bapak Karina, apakah Anda? Bapak Karina, apakah Anda akan dibuji oleh Bapak Karina? Terima kasih. Bapak Karina, apakah Anda akan dibuji oleh Bapak Karina? Terima kasih. Silahkan Pak Karina. Silahkan Pak Karina. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ke teman-teman yang berbahagia, milah kita awali pada acara dunia. Pada sehari ini, kita sama-sama mengungkat dan berdoa pada Allah SWT untuk agama dan Islam kita. Amin. Terima kasih. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tiada kata dan raksa yang pantas kami aturkan kepadamu Pada siang hari ini rasa syukur kepadamu Jika kami dapat berkumpul pada acara Zoom Meeting di saat ini Ya Allah Ya Rahman Menyidikanlah acara kami ini sebagai acara yang kau ribai Yang kau berkai, yang kau nikmati Dan yang kau beri hidayah pada kami Tiada ada rasa rasa kami ucapkan rasa syukur Dan ampunlah dosa-dosa kami, dosa pemimpin kami Dan dosa yang hadir pada siang hari ini Alhamdulillah Terima kasih 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 Sesuatu hal yang sungguh sangat luar biasa Tidak hanya sekedar memotivasi Bapak dan Ibu gurunya Tetapi langsung terlibat dalam kebiasaan pada hari ini Bapak Ibu guru yang kami hormati Dibinkan saya dalam kesempatan ini sedikit berbagi tentang informasi Akselerasi Kendaftaran Apresiasi guru dalam rangka memperingatnya Hari Guru Nasional tahun 2023 Tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mendaftar langsung dikurasi Langsung dikoreksi dan langsung dikisah oleh pusat Tetapi tahun ini kita berjudian Akhirnya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan di tingkat daerah Ada peluang karena sebelum langsung ke pusat Akan diseleksi oleh BGT melalui tim kuratornya Jadi ada berginjang pengharganya Dan ada 30 kategori Di mana masing-masing kategori nanti akan dikisah 10 besar Tiga besar jadi ada 90 peluang kesempatan kita Untuk mendapatkan kesempatan di kegiatan ini Bapak Ibu Guru izinkan saya dalam kesempatan ini share screen Bapak Ibu mari sama-sama kita merayakan Hari Guru Nasional tahun 2023 ini Dengan terus belajar, dengan terus berkarya dan berubah diserati Kepada diri semua di Indonesia Tidak hanya di Jumateng Selatan Karena saya yakin yang benar Bapak Ibu semua punya banyak praktek baik Yang terdokumentasi Cuman hanya saja belum ada tempat atau wadahnya Untuk meng-expor itu lebih luas Maka dalam kesempatan ini, ini adalah satu-satunya Kan satu kesempatan kita Untuk meng-expor lebih luas lagi Presiasi GTK tahun ini tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah Tetapi juga memberikan kesempatan kepada Para tenaga pendidik, para pustakawan, para laboran Dan juga para tenaga teknis di lingkungan sekolah Dalam perangkat proses pertempatan dan pengembangan Implementasi guru-guru berdekat Kategori Apresiasi guru penggerak tahun ini Bapak Ibu terdiri dari empat kategori Di mana masing-masing kategori nanti Akan lebih diperjelas oleh narasim berikutnya Yaitu yang pertama Ada kategori GTK inovatif Yaitu yang diperberatkan kepada GTK yang selalu melakukan upaya Memperbarui strategi dan mencoba berbagai hal baru Dengan menggunakan teknologi dalam Kata kuncinya dalam implementasi kurikulum merdeka Sesuai dengan bidang tugasnya Jadi kata kuncinya adalah implementasi kurikulum merdeka Itu adalah jenis apresiasi yang diberikan kepada guru dan tenaga kepedidikan yang inovatif Selain itu ada GTK dedikatif Ini khusus diberikan kepada guru dan tenaga kepedidikan yang telah mengorbankan tenaga pikiran waktu Serta pengabdiannya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka khusus di daerah yang masuk kategori 3T Kalau Kalembang saya yakin dan percaya rasanya tidak ada yang masuk di sini Tapi untuk memastikan apakah ada wilayah di kota Kalembang masuk ke dalam kategori ini Nanti kita lihat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang pembanggaan di wilayah 3T Kemudian ada GTK inspiratif Adalah GTK yang mampu menstimulasi dan menggerakkan besar kategori Atau teman sejauhnya yang menjadi pebelajar sepanjang hayat Ini Bapak Ibu secara berintegrasi jika Bapak Ibu telah menuntaskan minimal satu modul BKMF Saratnya seperti itu Ini nanti akan jadi jaga diri sendiri Bapak Ibu mengikuti GTK inspiratif ini Manakala Bapak Ibu telah menyelesaikan satu modul BKMF yang dibuktikan dengan telah mendapatkan sertifikat Dan yang terakhir adalah terima kasih guruku Perlupasan bagian dari rasa guru Terima kasih dari guru tadi pada gurunya melalui video-reel yang diunggah di Indonesia Kemudian menandai sistem GTK dan kursus merdeka Kemudian prinsip aposiasi ini Bapak Ibu Bapak Ibu Itu video, apa, sertifannya tidak jalan Oh, tidak jalan ya? Iya, dari tadi masih tulisannya karakteristik karya Oh, masih seperti ini? Iya Oke, tidak jalan ya? Iya, baik-baik saja tidak main Ini bisa? Kalau di tampilan saya, saya makasih yang diusahanya dapat Oh, belum ya? Kaya enak Itu kaya gak bisa kita ikan Sekarang saya stop di yang ini Saya akan pakai Apa ini? ini prinsip dalam penilaian di apresiasi GTK tahun ini adalah mengandung 6 prinsip yang pertama bahwa memastikan setiap kegiatan atau karya yang kita lakukan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya anpa ada intervensi dari kepentingan persensi dan pandangan pribadi ataupun sihat lain kemudian transparan memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata yang dilakukan secara terbuka butuh diketahui oleh sihat yang berkepentingan kemudian akuntabel memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata itu dapat dipertanggungjawabkan kemudian komprehensif memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata yang kita ikutkan itu menggambarkan keseluruhan isi secara utuh kemudian konteksif dan yang terakhir adalah efisial nah alurnya bapak ibu alurnya bisa kelihatan ya jalan ya alurnya bapak ibu kita pastikan hari ini nanti sudah bisa mendatar soal nanti kapan kita akan mengupload video naskah dan lain sebagainya untuk perlengkapan yang berikutnya kita masih ada rentang waktu mulai dari hari ini hingga ke tanggal 8 Oktober 11.59 tapi kita jangan nganggil tanggal 8-nya karena nanti akan ngedon kita ambil posisi di 7 malam kita daftar dulu hari ini sambil perjalanan waktu baru kita melengkapi jadi kita mendaftar dulu sehingga kita masuk ke dalam dashboard pendaftaran takutnya nanti bapak ibu kalau kita mendaftarnya sekaligus nanti akan mengunggah berkas dan lain sebagainya takutnya nanti akan ngedon kita tidak terbulu mendaftar jadi kita mendaftarkan diri dulu kita berserta baru dalam rentang waktu 4 atau 5 hari ini baru kita melengkapi berkas nah pendaftarannya bapak ibu itu melalui link tautan dari nanti akan kita share kemudian penilaian itu berjenjang bapak ibu kalau tahun kemarin masuk penilaian dari pusat tapi tahun ini itu jumlah tim penilaiannya disesuaikan dengan karya yang masuk yaitu melalui proses penilaian di BGP dulu nanti setelah dari BGP ya baru penilaian ke pusat nah ke pusat itu bapak ibu hanya 3 besar untuk berkategori 10 besar 20 besarnya itu adalah penilaian dari daerah nanti 3 besarnya itu baru dikirim ke Jakarta artinya kemungkinan atau kesempatan kita masuk yang 20 besar itu bapak ibu sangat besar sekali oleh tengah itu maka hari ini kita mengadakan akselerasi perkepatan dari proses pendaftaran ini karena Sumatera Selatan itu ditargetkan pendaftarnya itu berjumlah 1.400 kenapa? karena tahun kemarin kita Sumatera Selatan itu penjambat adalah 5 penghargaan dari TK 5 penghargaan berulah dari TK, sekolah-sekolah SMA, sekolah-sekolah SMP kemudian guru SMA nah oleh karena itu maka tahun ini kita ditarget oleh pusat itu adalah 1.400 pendaftar karena itu maka ketika hari ini akan kita percepat teman-teman yang punya karya yang punya hal baik itu kita usahakan pendaftar hari ini ini bapak ibu ya DTK inovatif itu adalah bukti karyanya berupa video dan naskah kalau yang DTK dedikatif adalah cerita perjalanan aktivitas kalau DTK inspiratif adalah PMM minimal 1 pelatihan yang sumpah kalau yang terima kasih guru pun tadi sudah dijelaskan bahwa reals video siswa di video jadi siswa mengupload video dalam bentuk reals mengumumkan penonton atau kebanggaannya kepada guru dalam mengumumkan kaksikan kekulik dulu aspek penilaian karya DTK tahun ini bapak ibu yang pertama itu adalah aspeknya kelihatan bu lihat keaslian dari karya yang kita buat bapak ibu jadi hasilnya karya kita ini tidak bagian karya kita ini asli memuat karya dalam penerapan aksi nyata di satuan publika kemudian di dalam naskah tersebut dan di dalam video tersebut memuat unsur kebaruan yang mampu memecahkan sebuah masalah kemudian memuat unsur keharisan lokal memuat unsur kolaborasi kemudian memuat unsur yang mendorong mempunyai budaya belajar berbagi kemudian aspek karya yang lain adalah nilai-nilai kebermanfaatan bahwa video agama sekali yang kita upload itu punya nilai kebermanfaatan dan tidak diperlukan oleh orang lain dan yang terakhir adalah adanya interaksi digital jadi adanya kemanfaatan video digital dalam proses pembuatan atau proses pembuatan dari karya tersebut yang berikut aktivitas belajar mandiri bahwa disitu akan menampakkan ini khusus yang inspiratif Bapak Ibu ya ada aktivitas belajar mandiri dari apa yang kita sampaikan dalam sebuah naskah itu kemudian disitu juga menceritakan tentang aktivitas belajar itu jumlah bukti karya kita kebermanfaatan bukti karya frekuensi karya yang dibagikan serta jumlah empat balik yang diterima itu yang inspiratif yang tadi diambil secara tidak langsung kemudian terima kasih guruku Bapak Ibu aspeknya itu adalah cerita akrisasi kepada seorang guru dari murid serta cerita pengalaman bagaimana belajar dengan implementasi guru-guru merdeka kemudian foto atau video rail yang menceritakan praktik nyata keselarasan antara foto dan video memiliki potensi efek kepada orang lain nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu bagaimana kalau saya tidak punya video maka semua karya yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki jika tidak punya video asli maka bisa foto dijadikan sebagai video jadi intinya bahwa punya dokumen yang memang real bahwa itu adalah karya nyata kita nantinya tidak punya harus video full bisa foto dijadikan berbagai macam tampilan video nah informasi Bapak Ibu dapat nanti Bapak Ibu kunjungi di halaman ini barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam pasepannya ini nanti secara lebih detail ada dua narasumber yang akan berbicara bagaimana strategi membuat video bagaimana strategi membuat video tapi intinya bahwa Bapak Ibu ini adalah kesempatan tahun ini lebih dipermudah tahun ini kategorinya banyak tidak hanya untuk guru tapi kepala sekolah mulai dari paut sampai dengan SMA, SfK tidak hanya guru tenaga laborah, kustakawan kemudian tenaga teknis aktivitas sekolah jadi ada 30 jenis yang bisa kita ikuti dimana masing-masing itu ada 90 kalau 3 besar berarti ada 90 yang bisa diperbutkan untuk tahun ini artinya peluang itu jauh lebih bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih saya kembali dengan Ibu dia nanti kita seringkan diskusi untuk peranjutan berikutnya silahkan Bu ya baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kategori alur penantaran jadi Bapak Ibu sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk hajar di sini untuk mengikuti apresiasi hari guru nasional yang dihadakan oleh Captain Food kebetulan memang untuk Sumatera Selatan sendiri ditargetkan mengirim 1.400 peserta yang memang mempunyai efek lain tergerak-pergerak dan menggerak Bapak Ibu bagaimana dia itu ada 4 kategori inovatif, dedikatif inspiratif dan terima kasih aduh sudah aduh sudah aduh sudah aduh kage 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 langsung hilang kalau kan kita akan belajar bagaimana naskah iya aduh karena nanti dari naskah video itulah jadi Bapak Ibu nanti akan punya efek video yang diharapkan yang akan disampaikan oleh Pak Ali maksud bagaimana efek video-nya selanjutnya kita langsung saja saya panggil dari sumber selanjutnya Ibu Devi Elimilia yang kebetulan adalah pengajar praktik turun pekerangkatan 7 sekaligus kepala sekolah kepala ISP negeri 15 kelembang kepada ekonomi terima kasih Ibu Dian saya klarifikasi saya setiap angkatan 4 nanti marah yang akan menuju Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat siap Bapak Ibu apa-apa terima kasih Bapak Ibu semua data yang ada panggiat terima kasih kebetulan kami ada orang yang boleh boleh berusaha dan kami diwajibkan untuk bersosialisasi ini kepada Bapak Ibu bukan berarti bahwa kami sebagian darah sumber ini kami pasti yang ikut enggak tapi kami berupaha untuk ikut berusaha sebuah sebuah dan di sini kita akan cari teman-teman teman-teman jadi di sini seperti dengan kesempatan kemudian tadi memang ini tadi berusaha oleh BGD adalah dari guru penggerak PP tapi tidak menutupkan sekolah penggerak juga tidak menutupkan kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah yang tidak tergabung di dalam penggerak jadi semua bisa ikut jadi kegiatan ini bukan khusus hanya untuk yang bergerak bergerak tapi semuanya bisa semua yang punya pengalaman punya praktik baik di dalam mengimplementasikan guru-guru merdeka nah ini bisa ikut baiklah Bapak Ibu saya akan saya bergerak bagaimana Bapak Ibu apakah sudah tampil jadi Bapak Ibu ini saya akan menyampaikan praktik penyusunan dan penyusunan dan penyusunan kalau yang sudah pernah ikut seleksi darah sumber berbagai praktik baik biasanya sudah tahu sudah tahu hampir sama dengan cara kita pada saat seleksi darah sumber berbagai praktik baik jadi Bapak Ibu disini sejujurnya ini adalah disini jadi disini kejujur apresiasi GJK itu adalah memilih dan menetapkan GJK inovatif didikasi dan didikasi dalam mengimplementasikan berikut kejujurnya kedua memberikan apresiasi kepada GJK agar praktik baik dalam mengisi menitapkan kejujurnya dan dampingan laksaan administrasi sekolah laksanaan laboratorium pengelolaan persisat sekolah pengelolaan satuan paut dan penyusunan yang mengimplementasikan berikut ini banyak yang bisa kita jadikan sebagai praktik baik ada yang khusus guru ada yang khusus untuk kepala sekolah ada yang untuk pengawas ada yang penilik ada yang tenaga jenis terakhir sekolah ada untuk pekerjaan laboran kemudian pesatawan kemudian kepala paut disini kepala sekolah dan mungkin bapak ibu guru yang ada kepala sekolah yang pernah melakukan peninggasan mengenai giliran ini tadi sudah disampaikan ya bapak ibu oleh bapak ibu ada empat jenis yaitu gtk inovatif nah di dalam gtk inovatif ini itu upaya pembaharuan strategi bapak ibu ya kemudian misalnya disini bapak ibu mungkin yang selama ini belum menggunakan pembelajaran dikwesi 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 dia sudah melakukan pada saat ini dan ada hasilnya baik nah ini bisa diangkat jadi jangan kita berpikir bahwa oh harusnya menggunakan yang terbaik tapi enggak maksudnya ini yang yang bapak ibu rasakan bapak ibu mengubah strategi tapi hasilnya itu luar biasa nah ini kita dicoba melakukan hal yang baru menggunakan teknologi dalam menerahkan kurikulum berdeka buktikannya buktikannya dijenakan untuk GTK dedikatif ini bapak ibu itu di PM yang siap menghadapi yang dedikatif itu 3D ya GTK dedikatif itu 3D dibuktikan dengan SK dari kementerian menyatakan bahwa sekolah itu merupakan daerah 3D jadi kalau kalemah tidak ada ada kebubah beberapa kebubah kalau kalemah poin nombor 2 itu tidak ada GTK terapi disimulis dan menggerakkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat berbagi asesarian dan cara pandang sehingga dapetan dengan pengembangan ide dan pengetahuan untuk menghadapi pembelajaran yang berpihak pada tempat ini cara nomor 3 ini adalah menyelesaikan di PM satu topik minimal satu topik kalau bapak ibu sudah menyelesaikan semua topik dan semuanya sudah mendapatkan keputusan artinya sudah punya poin lebih itu dibanding dengan teman-teman yang lain kemudian terima kasih ini adalah bagi siswa jadi siswa ini menceritakan mungkin diantara bumbunya yang menjadi panungkan dan kebahagiaan bagi peserta juditnya disini juga terpasuk yang bisa bumbunya yang bisa bumbunya jadi dia bisa menceritakan bumbunya yang sedang lakukan yang bisa dilakukan bumbunya sehingga memberi jadi terima kasih